Ini Arnold. Arnold, ayo sapa para penonton dan ucapkan selamat tinggal juga, karena sekarang aku akan menghentikan jantungmu selama 1 nanodetik. Tenanglah, bodoh. Ini semua demi ilmu pengetahuan. Jantung adalah pompa yang membuat darah bergerak ke seluruh tubuh dengan kecepatan sekitar 25 mil atau 40 km per jam. Jalur yang dilalui darah lebih dari 100 ribu kilometer panjangnya. Dan jika semua pembuluh ini dibuat dalam satu garis tali, ini akan mengikat dunia sebanyak 2 kali. 3, 2, 1, berhenti. Arnold, kau ngompol di celana ya? Dibutuhkan 0,4 detik untuk jantung berkontraksi dan istirahat. Jika semua jeda dijumlakan dalam rata-rata hidup orang, ternyata jantung beristirahat selama lebih dari 20 tahun. Oleh karena itu, tidak ada yang akan memperhatikan jeda jika hanya untuk 1 nanodetik. Tapi aku sudah menemukan cara menerangkannya. Perhatikan dengan seksambat. Jantung menyerupai rumah 2 lantai. Ada 2 kamar di bagian atas disebut atrium kanan dan kiri. Dan di bawah disebut ventricle. Dalam keadaan normal, darah dari atrium didorong ke ventricle dengan tekanan sedemikian rupa. Sehingga darah secara hipotetis dapat menyembur keluar lebih dari 9 meter atau hampir 30 kaki. Kemudian ventricle mendorong darah ke paru-paru atau aorta. Dan kau hidup normal seperti biasa. Tapi jika ventricle berhenti setidaknya selama 0,7 detik, di saat semua bagian jantung lainnya bekerja, maka boom! Jumlah darah yang mengalir berlipat ganda dan meledakan tubuhmu. Bukan sekarang, Arnold. Kami membutuhkan warnon. Semua orang menyayangimu. Iya kan? Aku bercanda. Tidak ada yang peduli.